Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada OPPO A37 seri lawas dari OPPO dengan kasus lupa kunci layarnya kebetulan untuk kunci layarnya berupa pin atau sandi jadi kita tidak bisa melihat sandi atau pin pada handphone ini berbeda ketika handphone ini menggunakan kunci layar model pola mungkin kita masih bisa melihat bentuk polanya menggunakan aplikasi Miracle Thunder Edition untuk yang menggunakan mode kunci layar pola jika ingin melihat bentuk atau gambar pola kunci layarnya silahkan simak tutorialnya sudah kutaruh di pojok kanan atas video ini sementara itu untuk model kunci layar pin atau sandi kita tetap harus melakukan reset pada handphone ini silahkan siapkan komputer dan kabel data langsung aja kabel datanya kita colokkan ke komputer dan selanjutnya handphone ini bisa kita matikan terlebih dahulu tekan tombol power kemudian kita pilih geser ke kanan untuk matikan setelah informasi bisa kita letakkan dulu kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita karena handphone ini menggunakan model kunci layar berupa pin atau sandi jadi kita akan mereset total handphone ini sebelum kita menjalankan toolnya Windows yang kita gunakan wajib terinstall driver Qualcomm jadi teman-teman silahkan install dulu drivernya ikuti langkah pada video ini saja pilih WN DHCP kemudian kita pilih next kemudian selanjutnya kita lanjutkan setupnya kita pilih next lagi kemudian kita pilih I accept next lagi next lagi dan install kita tunggu sampai proses installing driver Qualcomm nya selesai kalau sudah selesai proses install driver Qualcomm nya langsung bisa kita pilih finish saja dan selanjutnya kita menuju file yang kedua ada file dengan nama Oppo A37 reset tool bisa kita ekstrak file ini caranya klik kanan kemudian ekstrak disini dan kita masukkan passwordnya untuk passwordnya adalah magelang fleischer huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian kita klik OK saja dan kita tunggu sampai terekstrak menjadi sebuah folder kita buka foldernya saja sebelumnya kita akan mencoba untuk menghubungkan dulu handphone ini ke komputer sebagai download mode jadi handphone sudah bisa kita matikan tadi kemudian untuk mengetahui jika handphone ini nanti sudah terbaca sebagai download mode atau belum kita bisa menjalankan device manager pada Windows yang kita gunakan silahkan teman-teman jalankan device managernya kebetulan disini aku menggunakan Windows 10 jadi tinggal aku cari aja pada kotak pencarian dengan mengetikkan device manager lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data untuk masuk ke download mode silahkan gunakan kabel data yang bagus tampaknya salah kabel data ya tadi kabel data yang aku pakai ternyata kabel data type-c sementara Oppo A37 ini masih menggunakan micro USB Oke kita sudah ganti kabel data untuk masuk ke download mode kita perlu menekan kedua tombol volume jadi volume atas dan volume bawah kita tekan secara bersamaan bisa menggunakan jempol di tangan kiri kita atau menggunakan dua jari dengan tangan kanan kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manajer akan terbaca sebagai Qualcomm HSUSB key deloader 9008 kalau masih belum terbaca berarti ada masalah dengan kabel datanya atau dengan colokan USB pada komputer yang kita gunakan ini tampaknya handphone masih belum mau terbaca ya kita coba cek dulu kabel datanya atau kita langsung mengganti kabel data aja sudah dua kali kita ganti kabel data di awal tadi karena salah kita menggunakan kabel data type-c sekarang kita ganti kabel data micro USB lainnya Oke langsung aja kita tekan dan tahan kedua tombol volume menggunakan jempol di tangan kiri kita dan kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu Apakah handphone terbaca oleh device manager ternyata belum terbaca ya kita akan coba untuk mengulangi menyalakan handphone ini jadi kalau handphone sudah terlanjur mati tidak terbaca oleh device manager dan handphone tidak bisa dinyalakan dengan menekan tombol power teman-teman bisa menyalakan handphone ini dengan menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas dan tombol power Oke ini dia handphonenya kita letakkan dulu kita tunggu sampai proses loadingnya kita selesai kalau handphone sudah menyala kita cek dulu tampaknya tidak ada pengisian daya baterai tidak ada indikator charging berarti masalah ada di kabel datanya lagi Oke kita ganti lagi kabel data yang lain kita sudah ganti empat kabel data ini Oke kita coba untuk hubungan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi menyala dan perhatikan ada proses pengisian daya baterai berarti handphone bisa terbaca oleh komputer langsung kita matikan handphonenya kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan dan menahan kedua tombol volume yaitu volume atas dan volume bawah tekan dan tahan kedua tombol volume lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager handphone langsung terbaca sebagai potkom dan LPT kemudian dibawahnya terbaca sebagai Qualcomm HS USB Oh ternyata hilang berarti agak lodek ya untuk plug-in charger di handphone ini atau konektor chargernya mungkin sudah kendor jadi kita bisa lakukan metode lain sementara ini handphonenya masih setak di 9008 mode karena tadi kita sudah berhasil sebetulnya masuk ke download mode tapi handphone terlepas lagi tidak terbaca di Windows dan status handphone ini sebetulnya masih di 9008 mode atau download mode untuk menyalakan handphonenya silakan tekan volume atas dan tombol power sampai muncul logo Oppo di layarnya kemudian metode menghubungkan handphone selanjutnya adalah seperti ini biar handphone langsung terbaca kita tunggu dulu sampai handphonenya menyala kemudian kalau handphonenya sudah menyala bisa kita matikan lagi handphonenya tekan tombol power kemudian geser ke kanan untuk mematikan handphone ini kita tunggu ya ini masih loading handphonenya dan posisinya handphone ini masih terkunci layarnya dengan model kunci layar pin atau sandi sama dengan tampilan di awal tadi jadi belum ada yang berubah Oke kita matikan handphone ini tekan tombol power kemudian geser ke kanan untuk mematikan dan karena konektor charger atau plug-in charge nya ini lodek maka kita colokkan dulu kabel data ke handphonenya kemudian kita letakkan handphonenya selanjutnya dalam posisi handphone sudah kita taruh kita tekan dan tahan kedua tombol volume sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan kabel data kita ke komputer dan jangan sampai tersenggol lagi handphonenya jika handphone sudah terbaca sebagai download mode ini dia perhatikan pada device manager handphone sudah terbaca sebagai Qualcomm hsusb keyloader 9008 pada kom sekian intinya handphone sudah terbaca sebagai download mode kita langsung menuju ke toolnya kita bisa jalankan file dengan nama run Oppo A37 reset code CMD kemudian di sini ada dua opsi kita pilih yang nomor satu terlebih dahulu yaitu Oppo A37 reset code caranya kita ketikkan angka satu kemudian kita tekan enter pada keyboard komputernya dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan kemudian selesai cukup cepat ya di sini kita press any key to continue tekan tombol apapun kemudian kita pilih nomor dua ketikan angka dua untuk Bypass FRP akun Google nya tekan enter dan prosesnya sudah selesai sekarang untuk kunci layar dan juga FRP akun Google sudah berhasil kita atasi kita akan cek dulu kita kembali ke tampilan handphonenya silahkan lepaskan kabel data kemudian kita nyalakan handphone ini dengan menekan kombinasi tombol volume atas dan tombol power tekan dan tahan terus sampai handphone menyala muncul logo Oppo di layarnya kalau sudah menyala dengan tampilan logo Oppo kita bisa letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai sebentar lagi akan muncul tampilan wiping data di layar handphone ini jika muncul tampilan proses wiping berarti prosesnya berhasil jadi menghapus kunci layar pada handphone ini berhasil karena handphonenya tadi menggunakan model kunci layar pin atau sandi maka metode reset ini akan menghapus juga seluruh data yang ada pada internal handphone ini tanpa terkecuali foto video aplikasi kontak catatan semuanya akan hilang handphone akan bersih lagi seperti ketika kita lakukan reset ke pengaturan pabrik Oke kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading kira-kira memakan waktu 2 menit dan seperti biasa durasi loading pada channel magelang flasher selalu kita percepat durasinya setelah handphone selesai proses loadingnya masuk ke halaman pilih bahasa disini langsung bisa kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu atau jika teman-teman tidak mau melakukan setup silahkan di halaman pilih bahasa tadi masuk ke panggilan darurat kemudian ketikkan spesial kode bintang pagar 813 pagar maka handphone akan otomatis masuk ke tampilan menu juga setup yang kita lakukan ini hanya untuk membuktikan saja jika handphone ini sudah tidak terkunci lagi akun Googlenya artinya selain melakukan reset kunci layar tool tadi juga berfungsi untuk Bypass akun Google perhatikan handphone sudah masuk ke tampilan menu kunci layar sudah berhasil kita reset akun Google juga sudah berhasil terbaik pas ini adalah Oppo a37 Oke terima kasih sudah menikmati video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menikmati video selanjutnya